Jika rezeki berasal dari kerja keras, maka kuliah bangunan akan menjadi orang yang terkaya. Jika rezeki datang dari banyaknya jam kerja, seharusnya warung Madura yang bukan 24 jam mampu mengalahkan Starbucks, McD, dan seterusnya. Jika rezeki bersumber dari kepintaran, maka orang yang terkaya adalah para dosen dan para profesor. Jika rezeki sebabnya karena pangkat dan jabatan menterek, tentunya presiden dan wakil presiden berada di urutan pertama dari 100 orang terkaya di dunia. Namun kenyataannya tidak demikian. Rezeki itu merupakan sesuatu yang unik dan terkadang tidak bisa dilogikan. Gaju MR, anak tiga, dan semua sudah sekolah dari SD hingga SMA, dan itu cukup. Dan rezeki tidak melulu tentang nominal dan angka. Namun kesehatan, teman yang baik, dan tidak toksik, bisa pulang setiap hari bertemu anak istri, itu rezeki. Kasur termahal bukan bentuk rezekinya, tapi mampu tidurnya nyahlah rezekinya. Makan makanan yang terlezat bukanlah rezekinya, tapi mampu makan dengan nikmat itulah rezekinya. Rumah mewah, megah, bukan bentuk rezekinya, tapi kehangatan keluarga di dalamnya akan menjadi rezeki penuh dengan keberkahan. Jadi, kita sepakat bahwa rezeki bukan nominal dan angka, karena rezeki berasal dari hati yang mampu mensyukuri setiap nikmat yang datang dan menghampiri kita. Tanpa memandang bentuk dan jumlah yang diberikan. Yang mendatangkan rezeki bukan pekerjaanmu, bukan kepandeanmu, bukan keahlianmu, bukan juga dari kerja kerasmu. Namun rezeki akan datang ketika syukur terucap tulus dari dalam hati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!